Alhamdulillah udah lima bulan Boleh dibilang mungkin masa-masa rawannya udah gelewati Bawaan-bawaan istri ya? Mudah-mudahan sehat sampai sembilan bulan Bawaannya gimana? Dimana usia lima bulan istri? Namanya bawaannya? Udah lewat sih bawaan yang Dan ngidamnya segala macem Justru kan hamilan istri tuh Dia gak terlalu ngidam yang macem-macem Di awal hamilan tuh yang ngidam tuh justru aku Yang dia justru calon bapak Jadi kalo ditanya Apa nih istri lagi gimana di situasi hamil 5 bulan? Nah udah biasa lah Biasa normal-normal aja hamilan Tapi di kondisi? Jadi di siantar Di siantar Sumatera Paran tuh ada satu roti Namanya roti ganda Roti ganda itu sebenernya roti biasa aja Walaupun mungkin lebih rembut Tapi selai seri kayanya beneran aku Gak pernah aku dapatkan di kota manapun Rasanya beda Akhirnya pasti awal hamilan itu Gidamnya ikut Sampai kita tolong diri dulu dari sana Kalo tradisi lebaran bang biasanya apanya? Apa? Tradisi lebaran Sebenernya umum sih ya ketupat lah Opot segala macem Cuman kalo aku kan memang gak makan daging Jadi antara lebaran Atau misalnya udah lebaran Aku gak tau ngikutin dengan makanannya apa-apa Biasanya kalo yang daging-dagingnya Atau ayam segala macem aku juga gak bisa makan dulu Mas bagi-bagi angpaunya nanti Mas bagi-bagi angpaunya nanti Bagi-bagi angpaunya nanti Bagi-bagi angpaunya nanti Bagi online kayaknya ya Bagi online Kayak gimana? Belum tau sih Belum kepikiran sampe sana Nah karena kan memang proses ketemu keluarganya pun Masih di grup keluarga tuh masih ngobrol nih Kita nanti selalu terambil gimana Memang baik online Atau memang keluarga yang kecilnya Keluarga-keluarga dekat banget Kita tetap bisa ketemu Masih diperdepankan lah kayak apa gitu Sebenernya sudah lo persiapkan shalat itu sendiri gak sih? Ya nanti kamu jadi menolong tuh Ada kata-kata karanya Segala itu sudah dipelajari gak itu? Insya Allah masih ingat lah Insya Allah masih ingat mas Pokoknya dulu istri takdirnya tiga kali ya Hahaha Harusnya gak bisa dibilang Biasanya kita di lapangan Masih di rumah Kalau di rumah karena masih berdua sama istri kan Sebetulnya kalau ngeliat pas belakangnya istri sendiri Jadi dulu telurnya Aman ya? Mereka udah WSG WSG nya harusnya Di minggu ini Cuman kemarin di bulan bulan lalu tuh Kita tes darah istri Untuk tau promosok Tidak ada indonesia untuk tau promosok bayi Nah hasilnya itu baru keluar hari Senin besok tanggal 18 lei Nah akhirnya sekalian tuh Kita pengen tau ada promosok Sekalian WSG Sekalian minggu 4D juga Karena di usia kambilan 5 bulan udah bisa 4D Udah bisa ada Apa namanya Bayinya lebih jelas Insya Allah kronerama Gimana mas? Gimana mas? Gimana mas? Lebih seoptik ya sih mas Oh Lebih overprotektif sih gak Tidak Cuman waspada iya Karena kan prosesnya Proses kita untuk istri hamil Untuk dapat ketemuan juga panjang 8 tahun penantian Terus mencoba segala macem Proses dari yang Medis Mencari tradisional Semua kita coba Sampai ada proses dari tabung Ini juga yang kedua Alhamdulillah berhasil yang kedua Jadi lebih Lebih waspada aja Sudah istri Bener-bener Nggak boleh capek Terus Makanannya menjaga Aku juga sejam keluar Misalnya dari luar Udah pulang ke rumah Langsung mandi Langsung di baju Jadi lebih waspada aja Menjaga Menjaga Untuk Untuk tetap Meminimalisi Hal-hal yang Kita nggak mau Udah ada persiapan Atau ngasih pamali Udah ada persiapan Atau ngasih pamali Persiapan Nah setelah Setelah WSG Karena kita belum pasti tahu Jenis kelamin Baby-nya juga Kemarin terakhir kita WSG Masih sebelum 4 bulan Dan belum kelihatan Belum kelihatan jelas Laki-laki atau perempuan Nanti sekolah Nanti ke depan kita WSG lagi Terus hasil Kau mau sama itu Juga belum kelihatan Baru deh Bikin persiapan Persiapan Untuk si baby Oke Oke Terima kasih 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 Terima kasih